Kepetan menetapkan dua tersangka bawah ini, yaitu CC. CC diberuntung Jambi penurut tahun 2019-2021. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Provinsi Jambi Zimizola Zulkifli sebagai tersangka. Kasus dugaan swap perusahaan rancangan APBD Provinsi Jambi tahun 2018. Penetapan ini dilakukan setelah KPK melakukan penyidikan secara intensif dan telah menetapkan beberapa orang tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Penetapan Zimizola sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada 28 November 2017. KPK menduga Gubernur Jambi Zimizola melakukan korupsi sebesar 6 miliar rupiah dalam proyek-proyek Jambi. Uang itu diduga digunakan tersangka untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar bersedia hadir dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018. Zimizola mengaku belum mendapat surat keputusan penonaktifan oleh Menteri Dalam Negeri. Selama belum diberhentikan, dirinya akan tetap menjadi gubernur dan mengabdi pada masyarakat. Zimizola juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat luas, terutama warga Jambi, dan meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Ia berharap semua pihak mengedepankan asas perduga tak misal. Saya menghormati dan berhormati kepada masyarakat hukum yang termasuk yang sedang dilakukan KPK. Dan itu saya berharap tetap menjadi asas perduga tak misal. Dan yang kedua, agar sampai saat ini, agar dari penduduk Jambi ini belum ada keputusan atau penduduk aktifkan jabatan saja. Pada akhirnya, agar akan tetap berhormati kepada masyarakat penuh. Selain Zimizola, KPK juga menetapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Akpan, pelaksana tugas sekretaris daerah Provinsi Jambi, Erwan Man, dan asisten daerah tiga Provinsi Jambi, Saipudin, sebagai tersangka dalam kasus suap RAPPD Jambi 2018. Selanjutnya, KPK akan menahan Zimizola setelah ia diperiksa sebagai tersangka. Demi butuh transmini.